Selamat datang kembali di Time Out Jangan khawatir guys Kalian juga masih bisa order jers ini sampai besok Tapi kalian wajib untuk daftar jadi members Dan juga join our private exclusive discord group Di mana kita hari ini banyak membahas tentang Abraham dan Mergerahita Kita gosip-gosip hari ini Tapi yang pasti kalau kalian ingin order Kalian bisa langsung aja nanti jadi member Dan nanti akan ada private channel namanya Merz Di situ kalian bisa submit your google form Jadi nanti ditunggu semua guys di discord group kita Dan ya untuk video hari ini dan kelas hari ini Tampaknya akan berat nih untuk Dub Nation Karena of course kita harus membahas tentang Staff carry yang hari ini sangat disayangkan sekali Harus mengalami cedera shoulder Tadi saat lagi kalah dari Indiana Pacers And of course gue juga gak boleh lupa Kemaini game antara Lakers menawan Celtics itu Super seru guys Jadi kita juga wajib untuk bahas di kelas hari ini Dan semuanya masuk ke kelas hari ini Gue mohon bantuan semua time out geng yang menonton hari ini Untuk ke TikToknya NBA Indonesia Dan kasih like, kasih komen Karena kemain ini NBA Indonesia feature gue untuk bedah koleksi Dimana gue mau memamerkan beberapa jersey favorit NBA gue Karena hari ini memang lagi NBA jersey day ya Jadi pastikan kalian bantu support Kasih like dan kasih komen Nanti linknya akan gue taruh di comment section di bawah Dan time out kemarin sudah tembus 12 ribu I'm so so happy Semoga hari ini juga bisa menembus 12 ribu lagi ya Amin So once again thank you so much guys Semuanya yang selalu support time out dan nonton time out Dan juga rajin untuk kasih like dan juga kasih komen Really appreciate everybody Karena hari ini gue tadi sedikit sibuk Gue harus ke Cepaka Putih untuk ngeliput SM Lawan Bali United Jadi sorry banget gue hari ini belum sempet Untuk cari comment of the day dan juga rock and troll Kalau gitu Nanti kita akan langsung masuk aja ke kelas hari ini Kita akan bahas beberapa berita ringan terlebih dahulu Yang pertama of course Ball ball Gila sih handle nya sadis banget Tadi dia show off his skills Dikasih spin move Lalu didang guys Gila banget sih ball ball ini Dan unfair banget ya Kalau ada pemain setinggi itu Dan ball handlingnya sebagus ini Cannot stop him though Dan Dan Vernaget gue yakin masih nyesek banget sih Ngelepas ball ball Can you imagine Jamal Murray Lalu juga ball ball And Jokic That's a big tree right there But it's a ball world right now in Orlando Seperti kata Jalen Sucks Ball ball had a nice game today Dengan 21 point 7 rebound Lalu juga Orlando Magic Menang lagi guys Gila Orlando Magic lagi on fire nih Orlando Magic hari ini menang 135-124 atas Atlanta Hawks Untuk 4 kemenangan mereka secara bruntun Orlando Magic is rolling Magic tapi hari ini scoringnya lagi gila banget sih Dimana tadi di quarter pertama mereka langsung record 50 point men Men gila men Tadi nembaknya masuk semua sih di quarter satu Sampai Markel bilang Gue kira tadi abis quarter satu udah half time Wah bisa aja sih Markel emang Tapi Franz Wagner hari ini 24 point Paulo Banqueiro 20 point 6 rebound 6 asis Untuk Magic yang gak pernah ketinggalan sama sekali di game kali ini Dan Hawks sekarang ini sedang struggling Mereka kalah 5 dari 6 game terakhir Mereka berat sih Hawks sih Gak ada sih Dejante Gak ada John Collins sih They need those two players to come back Accept sih And of course lo Melo Ball Hari ini juga made his return Langsung dikasih new look Left handed pass tadi kepada Kelly Oubre For the 3 point shot Melo double-double 23 point dan 11 asis Tapi sayangnya Tadi dia fall out di quarter keempat Dan Hornets kalah 141-134 Dari Detroit Pistons lewat overtime Season ini season yang berkah banget sih Buat Killian Hayes menurut gue Walaupun memang sangat disaingkan Kit Cunningham harus keluar out for the season Kayaknya dia akan surgery Tapi Killian Hayes setelah banyak orang yang doubt him for his few years For his first few years Sekarang ini dia bisa Taking full advantage Dengan kesempatan yang didapatkan Di Detroit Pistons Tadi di overtime Terakhir juga He hits the dagger 3 point shot Tadi shot clock udah mau habis Sayangnya gak ada videonya Ini di Instagram Mau nyari Tapi Killian Hayes hari ini 25 point Karir high 5 3 point shot 8 asis Dan juga 7 rebounds And of course Alec Burks Tadi di overtime He hit 2 big buckets Tadi untuk Detroit Pistons Dia hari ini menyumbang 27 point Kalau Jalen Durant Masih available In your fantasy league Better pick up this guy Karena dia menitiknya akan banyak deh Ya hari ini He's a beast 19 rebounds Sesuai dengan umurnya dia 19 tahun Dia juga tadi ada 3 block shot Kayaknya ada extra motivation juga untuk dia Karena dia sebenernya kan di drive sama Charlotte Hornets Tapi akhirnya di trade ke Detroit Pistons So Ini ya men Just a nice game Untuk Jalen Durant Dan juga AJ Stewart Kayaknya boleh juga di pick up sih Kayaknya I think AJ Stewart Gonna get a lot of minutes Sekarang ini di Detroit Pistons Oke Nyx Diem-diem Lagi menang 5 in a row juga nih guys Gila hari ini mereka menang 128 120 Atas Chicago Bulls Juga lewat overtime Jalen Brunswick tadi Tadinya dia questionable Dia kakinya sakit Kemudian ini 2 hari yang lalu Masih pakai walking boot Tapi man He's a true warrior Tadi dia terakhir Malah kasih Alex Caruso Ankle breaker Terus ditembak 3 point Udah Zara maaf banget ya Zara ya Cowoknya tadi jatuh Sampai digodek sama si Jalen Brunson Jalen Brunson harinya 30 point Dan juga 7 assist Julius Randle Tadi 31 point 13 rebound 7 assist Walaupun tadi di air quarter keempat Mungkin sempat bikin kesel Para fansnya Nyx Karena dia nahan bola lama banget Tapi untungnya masih menang guys hari ini ya Dan terakhir ada 2 pemainnya Nyx itu catat 30 point Dan juga 7 assist Itu tahun 2004 guys Itu jamannya Stephen Marbury Dan juga Keith Van Horn And Quinton Grimes Juga tadi bagus Mainnya buat Nyx Dengan 14 point Termasuk tadi ada dia End up a shooter bounce Di quarter overtime Untuk 3 pointnya Grimes hari ini 15 Sorry Plus minusnya Plus 15 Dalam 37 menit Prediksi preseason gue Masih hidup guys Gue diketawain Gue bilang Nyx nomor 5 Nyx sekarang nomor 6 guys So And they're rolling right now Kali ini mereka rekornya 15 kali menang Dan 13 kali kalah Semoga aja Bisa begitu terus ya Untuk New York Nyx And Nicola Jokic Had a pretty efficient game I guess Joker hari ini 43 point 17 dari 20 guys Gila field goalnya Gokil Cuma miss 3 shot doang 14 ribam 8 assist Dan juga 4 field Dalam 33 menit Dan penagis hari ini Mengalahkan Washington Wizards Dengan score 141 Sas 28 Gila sih Jokic Man He was Unbelievable In this game Lihat halnya dia sih Dari assistnya dia Dan sebagai Sebagai Seba Seberapa gampang Dia juga nge-score tadi Inside the paint area Dia juga hari ini Dikasih The first ever Michael Jordan MVP trophy Katanya tadi Hampir ketinggalan Di lapangan Trophy nya Such a Yogi's thing to do Menurut gue sih Tapi Gue seneng sih Karena ini Banyak Nama-nama Trophy baru sih So I'm very happy With the NBA But Hari ini The craziest stats Untuk Denver Nuggets Adalah Rekor Di NBA Kalau gak salah ini 98 point Inside the paint area Gue gak kebanyak sih Di era sekarang Semuanya suka nembak 3 point Denver Nuggets Mana nembaknya 2 point Tapi sebenarnya Secara logika Itu yang bener sih Kalau bisa 2 point Dekat ring Lu ngapain 3 point gitu So Denver Nuggets Semoga aja Bisa terus Berbagai team Yang bisa masukin Banyak 2 point Kedepannya Karena That was awesome Jadi dari 141 point Hari ini Nah disini Cuma 4 kali 3 point That's crazy Di era sekarang Ini That's just Gak bisa dipercaya Menurut gue sih I cannot believe That's the stat Pas gue lihat Tapi Bones Highland Hari ini 23 point Lalu juga 6 assist And Orang Gordon Juga 22 point Tapi Uncle Jeff Green Bro Gila dia Umur berapa ya He keeps dunking On people's head Yo That is crazy Uncle Jeff Green Gak bisa berhenti Menengah hari ini Poster Daniel Gafford That was such a nice dunk Don't buy him Karena semua branding Ini time out guys So Kemarin Game Lakers Melawan Celtics Menurut gue Super seru banget Dibuat roller coaster Experience Menurut gue Karena Celtics sempet Unggol 20 point Lalu kekejar Sempet gak bisa Ngescore 6,5 menit Lalu Lakers Kembali unggul 13 point Di sisa 5 menit terakhir Tapi Endinya Nyesok guys Untuk Lakers fans Aduh Mas Rama Mas Rama Gimana ini Lakersnya Mereka kemarin Kalah 122 118 Dari Celtics Lewat Overtime Ya Main Lakers Saya mah Gak bisa finish The game Menurut gue Dan Kalau lo liat Secara pelan Pelan dari game Kemana itu Di menit-menit Akhir Quarter keempat Banyak banget Kesalahan Yang dibuat Sama Lakers Sendiri Akhirnya Itu bisa dikejar Sama Boston Celtics Pertama Lo bisa liat Lazy inbound pass Dari Lebron James Yang akhirnya Disteel Sama Marcus Smart Lalu Si Lebron Sebenernya Pengen Minta time out Tapi Si Devin Ham Gak mau Kasih time out Sehingga Lebron tuh Kaya frustasi Gitu Kemain Terus Lebron tuh Kaya Dicapai Gitu Dia Kaya Nunduk Lalu Mouth piece Dia Hanging On his mouth Lo bisa liat Seberapa Capeknya Kakinya Udah Gak ada Kemaini Si Lebron Just bad Clock Management Dan juga Bad time out Management Menurut gue Dari Dari Darvin Ham Kemarin ini Tapi Lu bisa tau lah Itu bisa keliatan Karena juga Darvin Ham Adalah Rookie Coach Tahun ini Yang paling Nyesus juga Adalah Kemain AD AD Bisa Put the game On ice Dia Miss 2 Huge Free throw At the end Sebelum itu Tapi ada Marcus Smart Seinget gue 3 point Dulu Dan Saat dia Miss 2 Free throw Itu Gue Gak tau kenapa Lebron Yang jaga Jason Tatum Lo tau Lebron Udah gak bisa Lompat Lo bisa liat Di foto Ini aja Lebron Itu udah Jauh banget Gak bisa Contest Si Jason Tatum So Jason Tatum Had a great Look At the rim Dan lo bisa Lihat Dia tuh Gerakannya Di crypto.com arena Aka Stable Center Gerakannya Mirip banget Kobe Bryant Men That was like Black mama Dia kayak Menjelma Jadi Kobe Menurut gue At that time And he hit A very tough Jump shot Over Lebron James Kemarin So Pas gue udah tau Dia liat Si Lakers Ke overtime Gue udah kayak Man This is over For the Lakers Walaupun Awal-awal Russell Westbrook Back to back Basket Ingat gue Kayaknya Wah Promising juga Setelah itu Malah Russell Westbrook Turu guys Nebaknya gak ada yang masuk Habis itu Dan ya lo bisa Lihat lah Lebron heavy minutes AD heavy minutes Dua-duanya udah No lag Sedangkan Ya duo J They still young They still young They still young They did overtime Akhirnya Jason Tatum Nebak sekali Lalu juga si Jalen Bang terakhir itu Three point Lalu langsung Eyes in his veins So It was just Game over I think That was just A bad Bad game management I guess Untuk Lakers yang bisa Yang gak bisa menutup game Kemain ini sih Jadi sangat sayangkan Banget But It was a show Itu adalah Rivalry yang keren banget Antara lo tau lah ya Goes back to the 90s Apa 80s dulu itu Lakers sama Celtics itu Game kayak kemarinnya itu Yang kita semua Sebagai fans NBA Walaupun gue bukan fans Lakers Gue bukan fans Celtics Tapi gue Nonton itu gue bener Enjoy banget Dan entertain banget And of course All the stars Bener keluar semua Kemain ini Jason Tatum Unstoppable Dengan 44 point 9 rebound Dan 6 assist Sedangkan Jalen Brown Kemain ini 25 point Dan juga 15 rebound Sedangkan gue dari Lakers Gue belum catet stats ya Tapi Lakers Kemain top scorernya adalah Lebron James Sorry AD Kemain ini top scorer Dengan 37 point Lalu Lebron Juga 33 point So Just a very very fun game Menurut gue Kemain ini And hopefully you guys Bisa Catch that game as well Dan menurut gue Ini adalah Very good road trip Untuk si Boston Celtics Karena kita tau Boston Celtics Kemain abis bantai Si Phoenix Suns Lalu juga Mereka Offense nya lagi Rolling banget sih Mereka kemarin tuh Di humble banget Sama Clippers Lalu satu lagi Mereka kalah sama Warriors ya Jadi This is a good road trip Mereka jadi Lebih Gak terlalu comfortable lagi Kedepannya Dan mereka bisa belajar Di kesalahan ini Jadi Mereka gak bantai-bantai Tim terus lah ya Tapi yang kemarin juga Marcus Smart Oke sih Marcus Smart 18 point Dan 6 assist Termasuk 1 big 3 point shot In the 4th quarter So Yeah man That was a really good game Semoga kalian sempet nonton Dan lihat Highlands nya sih At least Karena itu game Menurut gue Rollercoaster banget sih Dan Seperti gue bilang Kadang-kadang ngomongin tentang Rough day Hari ini Untuk fans nya Dark Nation Timnya Warriors Kalah 125-119 Dari Indiana Pacers Ini kedua kalinya Pacers mengalahkan Warriors Dalam 10 hari Warriors fought back Though Hari ini Walaupun abis ketinggalan 20 point Dari first half Tapi Pacers Made a big Big call Untuk challenge Study charge Ataupun juga Offensive foul Dari Miles Turner At the end Challenge nya Pacers Berhasil Dan Miles Turner Gak jadi fall out Dan dia malah dapet 2 free throw Dan itu menurut gue Yang tadi menjadi Kementungan kemenangannya Indiana Pacers Hari ini Warriors Masih belum bisa bawa Permainannya mereka On the road guys Gue gak tau kenapa Sekarang ini Rekod mereka 2 dan 13 On the road Selain kalah Of course What made What made things Really worse Adalah si superstar Yang mereka Steph Curry Mengalami cedera shoulder Di third quarter Jadi Steph itu coba Reachin Saat si Jalen Smith Lagi ngedrive Tapi shoulder nya Kayak kepletek gitu Steph langsung lari In pain Steph padahal Was having a very fantastic Night hari ini Dengan 38 point At that point 38 point 7 re1 7 assist He was on his way To 50 points Hari ini Kalau dia lanjut Auto 50 Gue yakin banget Tapi tadi tuh Gue ngeliat Steph udah gak tega banget lah Dari halftime Ada videonya juga yang viral Di Bleacher Report Kayaknya dia tuh Udah kecapean banget Gendong tim ini Apalagi ini juga Second night of back to back Mainnya mereka abis kalah juga Dari Milwaukee Bucks Katanya kakinya dia pun juga sakit Setelah dia nabrak Yanis kemarin ini Jadi kasihan juga si dia 27 point Dari 54 point First half nya si Warriors Gila Pundaknya seberat apa Itu Makanya pundaknya gak kuat Akhirnya sakit sekarang ini Tapi Fence Warriors Gue yakin sekarang Deg-degan semua Karena hari ini Baru akan MRI Kita tinggal tunggu aja Nanti hasilnya apa Semoga bukan something serious Juga gak akan Semoga juga Steph gak akan out Terlalu lama banget Semoga hanya minor strain aja Semoga hanya ketarik aja dikit Soalnya mungkin seminggu aja Udah cukup untuk Steph istirahat Tapi Ya kita berdoa Gak something major lah Karena kalau dia harus Berbulan-bulan outnya Untuk Warriors Oh Their playoff chance Might be Scary A bit Karena Yeah their season might be over Kalau Steph out for like months Apalagi kalau Draymond Terus bertingkah Dan juga Not producing Hari ini Draymond Satu poin Dua rebound Tiga assist Dan juga ejected Gue baru aja nge-treat Draymond Green Di fantasy team gue Dan gue mulai nyesel Dan ya man They need Draymond sih Untuk lebih Produce Produce big numbers Daripada ini sih Tapi Steph Mainnya lagi MVP level Seperti gue bahas Dari beberapa video kemarin ini Just sucks man To see him out again With an injury Jordan Poole Mainnya masih angin-anginan Hari ini cuma 20 poin Nembaknya 8 dari 22 Dan 1 dari 7 Untuk 3 poinnya Sekarang ini Mungkin Dub Nation Lebih berharap Ada Dante Di Vicenzo Kali ya Bisa untuk main Lebih bagus lagi Dante Effortnya oke banget sih Dari eventsnya dia Dan juga orang kayak Udah udah mulai nemu Ritme dan juga Shooting touchnya dia Tapi dia back to back 3 poin at the end Untuk bisa memperkecil Ketinggalannya si Gold State Warriors Dante R ini 15 poin Dan juga 8 rebound Ya main dengan Steph out Wiggins out Saatnya sih Pemain-pemain mudanya Warriors untuk Unjuk gigi Mereka sekarang ini Masih menyisakan 4 game lagi On this road trip It's gonna be a tough one Next game Mereka akan ketemu dengan Philadelphia 76ers Juga ambit Lagi jago banget Lagi sekarang ya Tapi Dari Paceless hari ini Ada Tadis High Liberty Mencetak 29 poin Dan juga Ben Matt Turin Mencetak 24 poin So once again Get well soon Untuk Steph Curry Hopefully It will be nothing serious Nantinya Kita doain sama-sama lah ya guys So itu untuk Last time Hari ini kita akan Masuk ke prediction Prediction lagi turut Terus juga ini guys Terakhir juga salah Pilih Kings Plus 2 setengah Lawan Knicks Semoga besok Lebih beruntung Gue sebenernya juga gak suka Pilih Team Tanking Cuma ada 4 game Kayaknya tapi Rockets kayaknya bisa Ngelain Miami besoknya Karena Miami Back to back game Semoga capek So we'll go with Rockets plus 3 Besok ini ya So good luck everybody And as much Untuk player of the day As much I wanna give it To Nicola Jokic Tapi kayaknya gue harus kasih Player of the day Ke Tyler Hero guys Karena Tyler Hero Deserve a shout out today Dia hari ini season high 35 poin 9 kali 3 poin Kok gue gak salah catet He sang the game Winning shot Tadi untuk Miami Heat Menang atas OKC Tanda 110 108 And that is why He is our player of the day So time out game Thank you so much For joining our class tonight Really appreciate everybody Thank you so much once again And selalu support time out Gue berusaha Untuk bisa bikin tamat sebanyak mungkin Walaupun Masih agak capek Setelah pulang liburan Tadi juga langsung kerja lagi Tapi It's just fun man To be talking basketball To you guys Hopefully You guys enjoy today class Hopefully You guys kalian Kalian juga gak bosen-bosen Untuk nonton time out Dan juga support time out So once again Special time Special shout out Ngomongnya Ngomongnya masih salah-salah guys Masih kurang tidur tuh Tapi Besok pagi juga langsung Neliput lagi Jadi besok gue akan Neliput NSH Lawan Bali United Dan juga Kalau bisa Sorenya akan nonton WB lawan Prawira Bandung So hopefully Teman-teman akan lancar semua So once again guys Thank you so much Semuanya sudah Join kelas hari ini And once again Jangan lupa like Jangan lupa comment And I will see you guys again Very soon Peace out everybody Sub indo by broth3rmax